Jadi ini RPS Ini juga sudah bisa kalian lihat di Teams sudah bisa download belum? Sudah bisa download? Untuk Teams-nya sudah Tapi ada beberapa yang Oh yang di filenya Beberapa belum di ACC Bu Belum di ACC? Ya udah kan kemarin sih Belum ada lagi yang minta ini? Belum ada Ini udah di ACC semua Gak ada lagi yang permintaan Ini kan analisis real 1 Ini lihat ya Nah ini sudah ini 33 Belum ada lagi yang minta Kurang 6 Harusnya ada 39 Ada yang belum kah? Dari teman-teman? Kalau ada yang minta kan dia disini nih Ada tanda merah gitu Nah ini jadi belum ada yang minta lagi Yang sudah minta ya sudah saya Masih 233 masih ada 6 lagi Nah kemudian untuk Apa namanya? Untuk materinya Itu di sini ya Jadi di file sini Materinya Dilihat Nanti kalian bisa download Nah di materi kelas ini Nah ini ya Buku sama Nge-PS Nanti ada kontrak kuliah juga Akan saya upload Jadi silakan saja ya Nanti di download Ini kalian bisa download Ini di sini Saya kembali lagi Ke RPS Jadi RPSnya yang sudah saya buka Nah ini Yang akan kita pelajari Itu adalah Tentang himpunan Fungsi induksi matematik Himpunan hingga Sistem bilangan real Kemudian barisan dan deret Bilangan real Barisan dan deret bilangan real Nah ini analisis real 1 Merupakan proyek riset Dari analisis real 2 Jadi nanti kelanjutannya itu Adalah analisis real 2 Ya Nah Akan dilanjutkan lagi Dengan limit Kontinuitas Turunan Integral Fungsi-fungsi real Ya Nah Tetapi tentu berbeda Dengan Apa Yang Pendekatannya Yang dipelajari di kalkulus Karena di sini akan lebih banyak Melakukan penelaan Penelaan Penelahan Ya Kajian-kajian Nah jadi ini secara garis besarnya Ya Materinya Dan ini nanti akan tercakup Di buku ini Ini bukunya ya Jadi ini bukunya Bartle Edisi keempat Gitu Nah Bukunya Textbook Bahasa Inggris Ya Jadi nanti itu akan ada di sini Ya Nah ini daftar isinya Ya Jadi yang kita pelajari ini Di analisis real 1 Ini secara Keseluruhan itu Ada 3 bab Bab 1 Bab 2 Bab 3 Ini Ya ini bab 1 Tentang himpunan Fungsi Dan induksi Lalu chapter 2 Bab 2 ini tentang keseluruhan Bilangan real ya Sifat-sifatnya Aplikasinya Gitu ya Lalu Bab 3 ini Barisan dan direct Barisan dan direct Nah nanti kalau analisis real 2 Dilanjutkan lagi Sampai dengan bab 6 Ya Bab 6 Ya Seperti itu Nanti kalau kalian S2 Nah itu dilanjutkan lagi Dengan sampai Apa Bab 9 gitu ya Karena di S2 pendidikan Ini juga Masih diteruskan lagi ya Ada mata kuliah analisis real lanjutan namanya Ya Analisis real lanjutan ya Kalau kalian ambil S2 Pendidikan matematik juga nanti ya Karena di Di rumpur matematik ini Sudah ada Prodi pendidikan matematik Untuk S2 Ya Dan peningkatan kualifikasi pendidikan itu Adalah suatu Keniscayaan ya Jadi sekarang ini Kalau bisa Jangan cukup sampai S1 Belajar terus gitu ya Sampai S2 S3 Gitu ya Kalau ada S4 S4 Nah jadi ini bukunya Ya Jadi ini bukunya Jadi untuk analisis S1 ini kita belajar Nanti sampai dengan Bab 3 Ya Secara keseluruhan Ini seperti ini Jadi Bab 1 ini Ada 3 pasal Bab 2 ini Ada 5 pasal Kemudian Bab 3 ini Ada 7 pasal Nah untuk mekanisme perkulian kita Ada yang Minta lagi Saya accepted dulu Nah ini Baru minta ulang sari Oke Saya accepted Nah ya Sudah gabung Jadi Jumlah kita Di sini Nah ini sudah 3-4 ya Masih kurang berapa Jidan? 4 orang lagi? Kurang 5 Hadisnya 39 39 Siapa aja lah Gitu yang belum Yaudah oke Nanti sambil jalan bisa Ya Oh baik Ya kan kita masih menggunakan Zoom ini Cuman mungkin Kalau mau download Ya harus masuk ke sini dulu ya Kalau mau download RPS Buku Ya masuk ke sini dulu Nah berikutnya Adalah Mekanisme perkulian kita Ya Jadi Karena ini kalian Sudah Di Apa Tidak lagi Di tingkat dasar Gitu ya Sudah tingkat yang lebih lanjut Artinya sudah tahun kedua Ya Artinya Sekarang Pembelajarannya Sesuai dengan Mata kuliah kita ini Analisis ya Jadi Tidak Selagi Gitu ya Dijelaskan Diterangkan Gitu ya Atau dengan kata lain Diswapi Gitu ya Nah kalian hanya tinggal Terima aja gitu Apa yang disampaikan Oleh Dosen Gitu Tetapi Dalam proses perkuliannya nanti Kalian sendiri yang harus Mengeksplore materinya Ya Tentu dibawah Bimbingan dosen Dan arahan dosen Gitu Ya Nah jadi proses perkulian kita nanti Ya Tujuannya Supaya kalian membaca Ya Membaca Kemudian mengeksplore ya Dan belajar secara mandiri Ya Karena Sudah harus berahli dari Model pembelajaran siswa Ya Ke model pelajaran mahasiswa Ya Jadi yang namanya maha Itu kan siswa yang sudah lebih Tinggi gitu ya Nah jadi kalian sudah harus belajar secara mandiri Tidak harus selalu disuapin Tapi kesadaran itu tumbuh sendiri ya Bahwa memang Saya perlu mempelajari ini gitu ya Kalau tidak mempelajari ini Maka Saya tidak Bisa gitu Dan untuk belajar itu Tidak selalu harus disuruh ya Tapi motivasi Yang kuat itu harus tumbuh dari diri sendiri Ya Kemauan yang keras gitu ya Karena tidak ada kesuksesan itu yang dicapai Tanpa usaha ya Tanpa tekat Itu gak ada Ngomong kosong ya Jadi tentu harus belajar Dengan lebih keras tentunya Nah baik Jadi untuk proses perkuliahannya nanti Ya Kita akan bahas setiap topik yang diberikan tadi Pada setiap pertemuan Dengan jadwal yang sudah kita Yang sudah saya susun ya Jadwal yang telah direncanakan gitu ya Sudah saya susun Nah Nanti Jidan selaku PJ Itu Membagi Kelas ini menjadi Kelompok-kelompok Sebanyak 12 kelompok Ya Jadi kalau jumlahnya 39 Itu berarti Ada 3 kelompok Yang 4 mahasiswa Jadi banyak kelompok itu Hanya 3 sampai 4 saja Buat menjadi 12 kelompok Satu kelompoknya Itu 3 sampai 4 Nah karena jumlahnya ada 39 Kalau benar tadi Seperti yang disampaikan Maka tentu ada 3 kelompok Yang 4 Ya Karena kalau 3 saja Kan 3 kali 12 36 ya Nah ini kan 39 Berarti ada 3 kelompok Sisanya Itu yang 4 mahasiswa Nah membentuk Jadi itu tugasnya membentuk ya Jadi mulai pertemuan Kedua nanti Sudah harus ada kelompoknya Dan sudah mulai kita presentasi Nah Kelompok 3 sampai 4 mahasiswa Jadi setelah ini Mungkin Jidan sudah harus berkoordinasi Dengan kelas Untuk membentuk kelompok itu Kelompoknya sudah harus jadi Karena pertemuan kedua Sudah harus presentasi Jadi kelompok Terdiri 3-4 mahasiswa Yang telah ditunjuk Itu mempresentasikan Materi Bahasan Per pasal-pasal Yang sudah Kita lihat tadi Nanti Untuk distribusinya Akan kita lihat disini Ada jadwalnya Nah mempresentasikan materi bahasan Jadi Apa di pasal itu Tentang definisi Teorema Bagaimana buktinya Kemudian contoh-contohnya Dan memilih latihan soal minimal Minimal ya Minimal 5 soal Yang kalian bisa ambil dari eksersis Atau dari sumber lain Dari buku lain misalkan Atau dari internet Nah tentang materi ini Silahkan Nah itu dibikin Diambil gitu 5 soal Boleh dari Latihan di buku Boleh dari Latihan-latihan Kalian cari dari sumber lain Begitu ya Nah tetapi tentu Yang mengangkut Konsep yang dibahas Pada materi itu Nah Jadi tugas kelompok itu Adalah nanti Kalian berdiskusi Membaca Pasal tersebut Gitu ya Di pasal tersebut itu Apa saja definisinya Konsep apa sih yang disampaikan Nah kemudian Sifat-sifat apa yang terkait Dengan konsep itu Dalam bentuk teorema gitu ya Dan bagaimana buktinya Nah itu kalian baca Kemudian kalian berusaha Untuk mensarikan Dan menuliskan kembali Ya Nah dalam PPT Nah nanti PPT-nya itu Yang akan dipresentasikan Nah selain definisi Ambil juga contoh-contoh yang ada di buku itu Untuk menjelaskan tentang konsep tersebut Begitu ya Nah kemudian Untuk menggali pemahaman tentang Apa tadi konsep yang sudah di Apa yang sudah dipresentasikan Nah Kelompok yang presentasi Memberikan lima latihan soal Jadi lima soal sebagai latihan Yang untuk dilemparkan ke kelas gitu Tapi soalnya yang ambil Yang buat itu adalah Yang kelompok presentasi Jadi ambil lima soal Itu untuk diberikan Sebagai eksersis di kelas Ya Nah Mahasiswa lain di luar kelompok Itu memberikan respon Tanggapan Atau jawaban terhadap soal latihan yang diberikan Jadi boleh bertanya tentang konsep Boleh menanggapi gitu Materinya gitu ya Dan juga menjawab lima soal Yang diberikan oleh kelompok yang presentasi Nah kalau Benar Itu mendapat nilai tugas individu Jadi disini ada nilai tugas kelompok Adalah upaya dari kelompok Untuk presentasi PPT ya Apa Tampilan pada saat Mempresentasikan gitu ya Kemampuan dalam menjawab Dan Menjawab pertanyaan Atau respon dari Mahasiswa yang lain gitu ya Nah jadi itu nanti menjadi nilai kelompok Nah nilai individu adalah Pada Nilai siswa Mahasiswa Yang menanggapi Soal yang diberikan oleh Kelompok yang presentasi Nah ini adalah nilai-nilai individu Jadi kalau minimal lima Berarti ada lima individu Nanti yang akan mendapat nilai individu gitu ya Ini minimal Jadi kalau Mau lebih itu boleh ya Jadi mau diambil tujuh gitu ya Delapan Tergantung kelompok yang presentasi Merasa ini soal ini penting gitu ya Untuk bisa dibahas gitu Jadi dibuatlah Menjadi soal yang bisa Ditanyakan gitu Nah tetapi tentunya Kelompok yang presentasi itu juga nanti Harus bisa memverifikasi Bahwa jawaban yang diberikan oleh Mahasiswa lain yang merespon Itu adalah benar gitu Jadi harus berupaya juga Dengan kata lain Tahu jawabannya gitu ya Jadi jangan hanya memberikan soal Tapi nggak tahu jawabannya gitu Nah jadi kelompok yang presentasi Juga harus menyiapkan jawabannya Sehingga nanti pada waktu Mahasiswa lain memberikan respon Atau tanggapan Atau jawaban dari soal latihan itu Nah kelompok yang presentasi Bisa menanggapi Apakah kerjaan dari Mahasiswa lain itu Benar atau tidak gitu Ya Jadi mau melakukan verifikasi Nah tentu nanti disini ya Saya akan Tetap mendampingi Jadi Kalau memang Jawaban atau Klarifikasi dari kelompok presentasi Itu benar Akan saya tegaskan Kalau salah ya Ya tentu nanti akan Saya arahkan Akan saya perbaiki Ya Nah seperti itu Jadi saya akan mendampingi Dalam proses diskusi ini Ya Jadi Akan meluruskan Yang salah gitu ya Atau akan menegaskan Kalau apa yang sudah benar gitu Nah kemudian Ini ya Jadi nanti saya arahkan Tentunya Kelompok yang bertugas Kemudian selanjutnya Merangkum materi perkuliahan Yang dibahas ya Jadi Mungkin kan nanti ada Konsep yang salah Disampaikan oleh kelompok yang presentasi Juga gitu ya Atau ada Bukti teoremanya yang salah Atau miss gitu Nah Nanti kan berdasarkan Diskusi pertemuan kita Pada saat Membahas Topik itu Nah itu kan akan ada masukan Baik masukan dari mahasiswa Maupun mahasiswa lain Ataupun masukan dari saya tentunya Jadi kan saya akan periksa Itu PPT-nya udah benar atau belum gitu ya Nah jadi nanti kan akan Ada masukan Nah maka kelompok yang bertugas Setelah selesai presentasi Itu adalah Memperbaiki Jadi besoknya adalah Memperbaiki bahan presentasinya Apa-apa yang salah Diperbaiki di sana Ya apa yang masih kurang Yang belum lengkap Tentunya dilengkapi gitu Nah kemudian nanti Butir-butir Apa Rangkuman atau revisinya gitu ya Jadi revisi dari PPT-nya itu Nah nanti diserahkan kembali Ke Apa Ke saya Nah itu silahkan di upload Ke tugas Di Apa Di MST Jadi nanti template-nya itu Saya buat Ya Sebagai assignment di Teams Jadi nanti Setiap minggu Setelah selesai presentasi Itu kelompok yang presentasi Itu Mengupload Hasil revisi PPT-nya Di Teams Ya di assignment Teams Nanti saya sediakan template-nya Nah itu paling lambat Satu minggu Ya Satu minggu sejak presentasi Jadi pada pertemuan minggu berikutnya Itu sudah harus ada gitu ya Apa PPT revisinya lah Nah ini proses perkuliahannya Ya oke Nah kemudian Ini jadwal presentasinya Ya Jadi jadwal presentasi Materi kelompok Ya Mulai dari sekarang Ini 6 Februari Tentu tidak presentasi Nah ini nanti Akan Mengantar kontrak kuliah Dan nanti kita akan masuk Himpunan Ya sedikit Dari pasal 1-1 Operasi Himpunan Dan sifat-sifatnya Nah presentasi ini Mulai dari Minggu kedua Temuan kedua Jadi pertemuan kedua ini 16 Februari ya Jadi ini Tetap 16 Februari Ini hari Jumat Ya jadwalnya Nah ini Ya fungsi Mulai dari fungsi ya Jadi kelompok 1 Itu fungsi Operasi pada fungsi Fungsi-fungsi khusus Dan sifat-sifatnya Nah ini ada di pasal 1-1 Semuanya Jadi berarti kelompok 1 Tugasnya mengupas Pasal 1-1 Ya Nah Jadi ini Ada di buku Gitu Bentar Nah ini Ya Jadi nanti Kelompok 1 ini Baca aja Gitu bukunya Nanti ini mengenai Himpunan Ini kan di pasal 1-1 Ini himpunan Dan fungsi Oke nanti Himpunan saya hantarkan Lalu nanti Fungsi Nah jadi nanti Mulai dari fungsi ini Menjadi tugas Dari Apa Kelompok 1 Jadi silahkan Dibaca saja Kemudian dipahami Gitu Disarikan apa sih Isi dari fungsi itu Mendefinisi tentang fungsi Gitu ya Nah kemudian Apa Sifat-sifat fungsi Nah ini berupa penjelasannya Tentang daerah asal Daerah hasil Gitu ya Range fungsi Gitu Ya Apa Direct dan inverse image Nah itu apa Nah ini nanti silahkan Kalian baca Gitu ya Kemudian Dibuat Dijelaskan Kepada kita Gitu ya Untuk kelompok yang presentasi Nah begitu juga Ini contoh-contohnya Lalu fungsi-fungsi khusus Gitu Ya fungsi khusus Injektif Surjektif Bijektif Itu apa sih Lalu bagaimana Cara menunjukkan Suatu fungsi itu Injektif Injektif itu satu-satu Surjektif itu onto Bijektif itu Injektif dan surjektif Ya Nah ini juga ada Contoh-contohnya Nah jadi Ini saja tinggal kalian Sarikan Begitu ya Tapi Apa di PPT Tetapi tentu kalian harus Paham tentang itu Gitu ya Lalu Di fungsi itu juga ada Komposisi-fungsi Nah Jadi apa Definisinya Komposisi-fungsi Ini Lalu Contoh-contohnya Gitu ya Kemudian Teorema yang terkait Dengan komposisi Dan Inverse image Ini Ya Nah disini Belum ada buktinya Ya Nah Nanti Kelompok yang presentasi Bisa mencoba Untuk mencari buktinya Walaupun disini Buktinya ditinggalkan Sebagai latihan Ya Nah jadi kan Asumsinya bahwa Ini latihan Jadi kalian semua Bisa Gitu ya Nah termasuk juga nanti Kelompok yang presentasi Coba mengupayakan Untuk mempresentasikan Ini buktinya Bagaimana Gitu Ya The proof is left Sebagai latihan Sudah Untuk pasal satu-satu Kelompok satu Tugasnya sampai situ Nah lalu nanti Jadi contoh-contohnya Juga bisa diambil Contoh-contoh dari sini Tadi Gitu ya Nah kemudian juga Silahkan bagi Kelompok yang presentasi Itu memilih ya Di setiap pasal itu Ada bagian akhirnya Itu exercise Jadi silahkan pilih Minimal lima ya Nah jadi Setiap bagian itu Ada banyak sekali Di sini latihan soalnya Ini kan hanya lima Ya Jadi Ya kalian bisa Apa Mengambil tujuh Ya Delapan gitu Yang kalian rasa Perlu Untuk dibahas Gitu Ya Di dalam latihan Ini Ya Nah itu Karena tentu Kita harus memperhatikan Waktu ya Karena kan hanya Tiga SKS Dua setengah jam Jadi Kalau harus membahas semua Tentu tidak cukup Waktunya Jadi silahkan Ini tuh minimal lima Yang di Apa Yang di Ambil tentu Boleh lebih ya Tergantung nanti Waktunya Selesai gitu Sampai Tiga SKS ya Nah jadi Ini untuk Kelompok satu Kemudian nanti Lanjut lagi Kelompok dua Pasal satu dua Pada tanggal Dua tiga Februari Ya Kemudian Dua sembilan Februari Tiga puluh Februari Itu Eh enggak Ini satu Maret ya Nah kemudian Dilanjutkan lagi Satu Maret Pasal satu tiga Oleh kelompok tiga Ya Lalu Lapan Maret Ini berarti Terus nih ya Setiap minggu Ini ada nih Enam belas Dua tiga Ini setiap minggu Ada Lapan Maret Nah Sifat Aljabar Pasal Pasal Dua satu Dua dua Ya Karena disini Terkait Ya Dan materinya Tidak terlalu banyak Jadi makanya disini Dua pasal Ya Jadi saya sudah Perhitungkan itu Materinya sedikit Ya bisa digabungkan Karena ini Saling berdekatan juga Gitu konsepnya Nah ini kelompok empat Ya Dan seterusnya ya Ini sudah saya susun Jadwalnya Lima belas Maret Dua puluh dua Maret Ya Pertemuan ketujuh itu Sampai dengan kelompok enam Karena Pertemuan satu kan Ini hanya pengantar tadi Ya Jadi tidak ada presentasi Nah jadi Pertemuan tujuh itu Sampai dengan kelompok enam Ya Yang presentasi Tanggal dua puluh dua Maret Nah kemudian ini Ujian tengah semester Ya Nah ini saya merahkan Karena nanti tentu melihat jadwal dulu Tapi ini kalau hari Jumat Jadwalnya lima April gitu Tapi kan belum untuk hari Jumat ya Tapi kan ada pekan UTSnya pada pekan itu Nah ini ujian tengah semesternya Lalu mulai lagi Ya Kelompok tujuh Sampai dengan dua belas Ya Di setelah UTS Dengan tanggal-tanggalnya ini ya Karena ini saya buat Sesuai dengan Hari Jumat ya Ada juga yang Apa Yang Hari Jumat itu Apa Libur Nah maka saya pindahkan Ke hari Selasanya Nah jadi ini sudah saya susun ini Kalau nggak salah disini tanggal 10 Mei Libur gitu Jadi saya pindahkan tanggal 7 Mei Hari Selasa gitu ya Jadi ada disini Pokoknya yang Tanggal Libur itu Udah saya ganti Kepindahkan ke hari Selasa Nah jadi inilah jadwalnya ya Jadwal presentasi Kelompoknya Nah jadi nanti Tinggal dilihat aja gitu Ya Masing-masingnya Ini sudah saya buat Tugasnya kelompok tujuh Bagian barisan Dan limit Ya Setelah teorema-teoremanya Kelompok lapan Tugasnya Pasal tiga-tiga Barisan monoton Gitu Kelompok sembilan Tugasnya Pasal tiga-empat Tentang subbarisan Dan teorema BW Ya Burzano-Wetras Dan seterusnya Ya Nah jadi Ini Apa namanya Jadwal Perkulian kita ya Presentasi Kelompok Bentuknya seperti itu Nah Kemudian Ini Penilaian Jadi nanti Nilai tugas kelompok itu Adalah 20% Tugas individu ini 10% Nah itu yang diambil Dari yang masing-masing Bisa jawab gitu ya Bisa jawab Pertanyaan dari Apa Kelompok gitu Ya Lalu UTS Dan UAS Tentunya Tugas kelompok itu Mencakup presentasi Dan PPT PPT-nya bagus Atau tidak Ya Jadi tampilannya Kalian juga harus buat Proporsional Jelas Gitu ya Struktur Gitu Presentasi Kemampuan presentasi Kemampuan memaparkan Menjawab Gitu ya Nih Tugas individu Mencakup pengerjaan Latihan soal Setiap pertemuan Ya Dan quiz Nah mungkin quiz ini Nanti akan diberikan Pada saat Review Gitu Ya Nah Baik Jadi ini Nah ini referensinya Bartol Edisi 4 Ya Ada juga Kalian bisa cari juga Buku Bahasa Indonesia Pengantar Analisis Real Hendra Gunawan Tapi ini belum ada E-booknya Buku ini Buku Buku Heart Heart Book Nah ini ada juga Pengantar Analisis Real Hendra Gunawan Kalau mau cari Buku Bahasa Indonesia Misalkan Nah ini kelompoknya Belum saya masukkan Nama-namanya Jadi nanti itu tentu Tugas Zidan Jadi Setelah ini Zidan nanti tolong Koordinasi dengan kelas Membentuk kelompok Sampai dengan 12 Lalu tolong Dibuat daftar Nama kelompoknya Di Excel Ya Nanti Excelnya Dikirimkan ke saya Biar saya Nanti bisa lengkapi Kontrak ini Jadi kelompok 1 Misalkan siapa Zidan Bintang Gitu ya Dea Atau siapa Gitu Nah ini Nanti udah ada Gitu Ya Nama-namanya Ini belum bisa saya masukkan Karena belum adakan Nah jadi nanti Zidan Tolong dibuat Setelah ini Untuk Apa namanya Nama-nama kelompok Ya Dibagi Oke Ya Nah jadi itu ya Untuk Apa Mekanisme Perkulian kita Kalian lewat itu KPB Dengan saya juga ya Iya ibu Modalnya Iya ibu KPB KPB kemarin Enggak ibu Modelnya gak presentasi Kalau KPB kemarin Ibu Enggak presentasi ya Oke Ya sudah Jadi mulai Analisis real ini Gak apa-apa ya Jadi mulai Mudah Apa Mulai modelnya Itu presentasi Jadi tujuannya Ya Artinya ada yang bertugas Untuk setiap pertemuan ini Jadi sebelumnya Harus sudah membaca Sudah harus mengupas Ya dan menyediakan materi Untuk pertemuan Yang akan kita laksanakan Apa pada pertemuan berikutnya Akan gitu Bukan berarti yang tidak Yang tidak presentasi Tidak membaca dulu ya Jadi tentu yang Tidak presentasi Ya juga Dia di Apa Sebaiknya membaca juga Gitu ya Jadi sudah memakami Apa yang mau Dipresentasikan Apa Atau dibahas itu Sehingga Kalau dijelaskan Akan Semakin Memahami Gitu Akan semakin kuat Pemahamannya Gitu ya Daripada belum Baca sama sekali Gitu Oke Nah jadi ini Untuk kontrak kuliahnya Jadi ini nanti Setelah ada nama-namanya Atau boleh nanti Saya share Gitu ya Walaupun nama-namanya Belum ada Ini kan Optional saja ya Nama-nama ini Nah tapi nanti Zidan tolong ya Jadi dibagi kelompok ya Baik ibu Ya oke Ya ada pertanyaan Oh iya saya ingin Pertanyaan bu Untuk kelompoknya Apakah ada ketentuan Khusus sama Presentasinya mungkin Ada ketentuan Khusus enggak Maksudnya Presentasi ya Presentasi Enggak maksudnya Untuk presentasinya Apakah Boleh dengan Presentasi Model dua arah Atau searah Model dua arah itu Gimana Jadi kalau Kalau searah itu Kan kita hanya Mempresentasikan Tanya jawabnya Belakangan Nah kalau Ini presentasi aja dulu Tanya jawabnya Belakangan Presentasi saja dulu Tanya jawabnya Setelah selesai presentasi Sekalian kan Tanya jawab soal Supaya Waktunya Ini Efisien Karena kalau Presentasi Satu tanya jawab Presentasi Tanya jawab Presentasi Waktunya Enggak efisien Nanti Gitu Ya Nah Untuk Pembagian kelompok Ya Silahkan saja ya Karena kalian kan Untuk Belajar Mungkin Ada Yang Apa Ada yang Enaknya sama siapa Gitu Nah boleh ya Tetapi tentu dalam kelompok itu Tidak yang pintar-pintar Gitu ya Jadi Rata lah Gitu ya Tetapi kalian bisa Belajar bersama Gitu Jadi ada Yang Apa Punya kompetensi Lebih Misalkan Ada juga yang Apa Biasa atau Kurang Gitu ya Tidaknya untuk bisa saling belajar Bersama Gitu Ya Dan Saya serahkan Pokoknya kepada Jidan aja Untuk berkoordinasi Dengan Teman-teman Atau mungkin Teman-teman di kelas Ada yang Mau punya usul Sendiri Gitu Ini Kompok saya Ini Ini Gitu Kompok saya Ini Nah nanti Jidan tinggal Meng Apa Mengcompile aja Gitu Nah itu juga boleh Gitu Ya Baik Ibu Terima kasih Oke Ada lagi Pertanyaan Saya Nggak ada Pertanyaan Ibu Saya rasa Cukup Bu Cukup Oke Baik Kalau gitu Jelas ya Jadi ya Tentang kontrak Perkulian itu ya Ya ini bisa juga Saya upload ya Jadi Tetapi Nanti assignment Ininya Saya taruh disini Apa Kontrak kuliahnya Tadi biar jelas Tanggal-tanggalnya Atau pembagiannya Itu bisa juga Saya upload Tetapi Nama kelompoknya Kan belum ada ya Jadi karena Nama kelompoknya Belum ada Itu tolong Nanti Tugas Dari PJ Ya Bentar Ini saya upload Saja Kalau gitu Kontrak kuliahnya Biar nanti Setelah ini Kalian bisa Baca Dan mempersiapkan Presentasinya Dari masing-masing Kelompok Nah udah ya Jadi kontrak kuliahnya Sudah saya masukkan Di sini Nanti kalian bisa Download juga Gitu Nah nanti Ininya Saya taruh Di sini ya Template Untuk Mengumpulkan PPT-nya Nah nanti Di sini Akan saya Create Nanti dilihat Aja gitu ya Untuk tempat Template PPT Ya Misalkan Di sini Template PPT Lompok Ya Nah jadi Nanti silahkan Ya Jadi Silahkan Kumpulkan File PPT Kelompok Ya Yang telah Direvisi Ya Jadi ini setelah Pertemuan tentunya Ya Telah direvisi Yang telah direvisi Pada Assignment Ini Nah sudah Jadi di sini Nah nanti Nah jadi nanti Kalian Kumpulkan di sini Ya Ini Deadline-nya Ini Lama ya Tentunya Karena sampai Dengan bulan Juni Jadi karena setiap Kelompok kan Sampai dengan Juni ya Jadi ini Awal Juni lah ya Kelompok terakhir Tadi Kalau sesuai Dengan PPT-nya Ini Sampai 7 Juni 31 Mei Ini Sudah bisa Sebenarnya Nah ini Berarti 31 Setu Ini Kelompok terakhir Ini udah review ya Nah jadi sampai sini Kelompok terakhir Oke Nah ini tentu Nanti ada Nilainya Seratus Ya Sudah Nah jadi Nanti dia akan muncul Di bawah ini ya Di template-nya nanti dia akan muncul di bawah ini Kalau sudah Desang Ini sudah ada ya Template PPT Nah ini Jadi Ya Betul Nah ini ya Nah jadi nanti silahkan kalian Buka ini Lalu Di download aja disini Jadi nanti Silahkan kalian buka ini Gitu Nah kemudian Nah nanti Masing-masing Turn in disini Ya Untuk Untuk yang upload Itu cukup Ketua kelompoknya aja Jadi gak perlu setiap Ini kan namanya Ada setiap Siswa ya Karena kan Ini adalah Sesuai dengan jumlah Mahasiswanya Nah tetapi yang upload disini Nanti Cukup ketua kelompoknya aja Jadi Artinya Satu PPT Itu cukup Satu orang saja Gitu yang upload Karena walaupun Anggotanya ada tiga Tidak perlu Tiga-tiganya gitu Upload Ya saya lupa Jadi tidak perlu Tiga-tiganya upload Tetapi Bisa Jadi ini saya tambahkan Tadi ini Nah Ini berarti saya tambahkan Catatan ya File PPT Yang dikumpulkan Dikumpulkan Cukup ya Oleh Perwakilan kelompok Nah jadi Perwakilan kelompok saja Artinya Nanti Di Assignment ini Itu Cuma ada 12 PPT Gitu Jadi gak sampai 6 Saya yang memeriksa 12 Tapi ternyata Namanya sama Satu Itu namanya sama Karena kan pasti Yang tiga itu Akan sama PPT-nya gitu ya Karena itu kan PPT kelompok gitu Jadi untuk apa Saya periksa Saya buka tiga-tiganya Atau sama gitu ya Jadi nilai Nilai PPT ini Untuk kelompok Akan sama gitu nilainya Jadi cukup satu saja Cuma nama yang dicantumkan Di sana Tentu ada Tiga gitu Jadi yang Yang upload Nanti cukup Perwakilan kelompok saja ya Jadi cukup satu saja Oke ya Nah jadi disini nanti Template untuk PPT kelompoknya Ya Sudah saya sediakan ini Disini Ya Nah baik Tadi Sesuai dengan Kontraknya Bahwa Temuan pertama ini Selain Pengantar Juga kontrak kuliah Itu akan saya Singgung sedikit Tentang himpunan ya Nanti kalian yang Kelompok satu Baru mulai tentang fungsi Ya Nah jadi Ini sebenarnya Juga tentang himpunan Fungsi Itu sudah pernah Dipelajari Di mata kuliah PDM Ya jadi PDM itu kan Mengantar dasar matematik ya Tentang himpunan dan logika ya Himpunan dan logika Nah Jadi Tidak terlalu Apa Hal baru lagi Begitu ya Sebenarnya ya Mungkin nanti disini Banyak Peninjauan Apa Pada pembuktian Pembuktian Permasalahan yang Menyangkut Himpunan itu Gitu ya Dan fungsi Ya Jadi Pada sifat-sifat Nah kita harus belajar Bisa membuktikan Sifat itu Jadi kan Kalau Apa Di dalam matematik itu kan Ada Definisi Lema Teorema Gitu ya Kalau definisi itu adalah Pernyataan pangkal Yang sudah diberikan Yang tidak bisa dibuktikan Gitu ya Jadi sudah kita terima saja Memang sudah diberikan Seperti itu Jadi sama saja Diberikan arti Gitu Ya Pernyataan pangkal Yang diberikan arti Ya Sudah Kita terima saja Dia diberikan seperti itu Definisinya Gitu ya Tetapi kalau Sifat Nah itu bisa berbentuk Lema Teorema Gitu ya Atau teorema Nama lainnya juga Dalil Nah itu sama Kalau sifat-sifat itu Itu diturunkan Jadi diturunkan Dari definisi Definisi itu Lema itu Teorema kecil Gitu ya Kalau teorema itu Ya Teorema Artinya Ya Teorema yang Lebih Lengkap Gitu ya Lebih komprehensif Kalau lema ini Ya teorema kecil Nah ada juga Akibat dari Kolorli Kolorli Itu adalah Akibat dari Lema Gitu Atau teorema Nanti bisa diturunkan Sebenarnya adalah Sifat juga Sifat dari Teorema tersebut Gitu Nah Kemudian Di dalam Apa Pembuktian-pembuktian Itu nanti akan Banyak ya Kalimat-kalimat Kalimat logika matematik Yang berbentuk Implikasi Maupun Bi-implikasi Nah kalian Sudah belajar ya Di Apa namanya Di PDM Implikasi itu adalah Pernyataan Jika maka Bi-implikasi Jika dan Hanya jika Gitu ya Nah Kalau pernyataannya itu Berbentuk Implikasi Maka Apa Artinya Jika P maka I Nah maka Untuk membuktikan Pernyataan itu Itu adalah P nya sebagai Fakta Atau data Atau yang diketahui Bisa Katakan seperti itu Nah kemudian Key nya itu yang harus Ditunjukkan Atau harus Diperoleh Gitu Jadi pernyataan Implikasi kan Jika P maka I Gitu Nah ini adalah Sebagai Fakta Atau data Atau yang Diketahui Nah ini adalah Yang harus Diperoleh Gitu Jadi ini yang harus Diperoleh Atau ditunjukkan Atau harus Ditunjukkan Nah jadi Kalau pernyataan Jika P maka Ki Artinya kita punya Data imu Kita harus menunjukkan Diperoleh Ki Gitu Nah ini akan Banyak sekali Pernyataan-pernyataan Nanti dalam Pernyataan matematik Seperti ini Atau Diimplikasi P Jika Dan hanya Jika Ki Nah kalau ini Berarti ini Mengandung Dalam pembuktiannya Itu nanti Kita harus tunjukkan Dua arah Jika P maka Ki Kemudian yang kedua Jika Ki Maka P Gitu Nah dimana Dalam pembuktian Setiap Bagian ini Ya Caranya kita gunakan Pembuktian yang Ini tadi Gitu Ya Nah jadi Pernyataan-pernyataan Di dalam matematik Itu seperti ini Nah kemudian Untuk membuktikan Jika P Maka Ki Nah itu Bisa dengan Pembuktian langsung Nah pembuktian langsung Itu artinya Kita mengolah yang diketahui Untuk mendapatkan Yang ditanyakan Yang harus ditunjukkan Jadi artinya Kita mengolah P Untuk mendapatkan Ki Itu pembuktian langsung Itu pembuktian langsung Nah bisa juga Menggunakan pembuktian Tidak langsung Nah pembuktian Tidak langsung Itu Jadi bukti Tidak langsung Nah ini Ada dua Jadi ada Bukti dengan Kontraposisi Kontraposisi Nah kemudian Yang kedua itu Bukti dengan Kontradiksi Nah bukti Kontraposisi itu Artinya Kontraposisi Dari pernyataan ini Jika P Maka Ki Gitu ya Nah jika P Maka Ki Itu kan Ekevalen dengan Kontraposisi Kalian udah belajar Di PDM Ini adalah Ekevalen dengan Kontraposisi Kontraposisinya itu Jika tidak Ki Maka tidak P Ini kan Kontraposisinya Ya Jika P Maka Ki Ekevalen dengan Jika tidak Ki Maka tidak P Nah jadi untuk Pembuktian tidak langsung Kita bisa membuktikan Kontraposisinya Maksudnya kalau Pembuktian ini sulit Nah kita bisa gunakan Kontraposisinya Dimana dalam Membuktikan kontraposisinya Ya seperti kita Membuktikan secara langsung Kita punya Faktanya adalah Ini Sengkaran Ki Kita harus tunjukkan Yang diperoleh Adalah ini Sengkaran P Nah kalau kita bisa Menunjukkan kontraposisinya Buktinya diperoleh Artinya kita sudah Membuktikan Implikasinya Gitu Ya Artinya ini Kita bisa membuktikan Nah ini Pembuktian langsung Pembuktian tidak langsung Yang pertama Kontraposisi Jadi artinya Kita buktikan implikasi ini Adalah dengan Membuktikan kontraposisinya Nah Pembuktian yang kedua Kontradiksi Jadi kalau Kontradiksi itu Adalah dengan Pengingkaran Kita menemukan Mengandaikan Yang mau dibuktikan Itu Kita ingkari Gitu Jadi kita ingkari Yang mau dibuktikan Jadi kita mau membuktikan Jika P maka Ki Maka kita ingkari Andaikan tidak Ki Gitu Ya jadi Bukti kontradiksi ini Jadi Bermula dengan Andai Atau Misal Misal Yang mau kita buktikan Itu diingkari Jadi andai Tidak Ki Gitu Jadi yang mau dibuktikan Kan Ki Kita Ingkari Jadi ingkari Ki itu Gitu Jadi andai tidak Ki Nah lalu Dengan mengolah Yang kita punya Yaitu P Jadi dengan mengolah Yang kita punya Jadi Sebentar di sini Jadi Dengan Jadi bukti Kontradiksi itu Adalah dengan Pengingkaran Pengingkaran Ki Atau Tidak Ki Nah jadi Andaikan tidak Ki Gitu Kita ingkari Ki itu Nah kemudian Dengan fakta Yang kita punya Kita turunkan Kontradiksi Gitu Jadi Dengan mengolah Yang kita punya Kita turunkan Kontradiksi Nah berarti Kalau begitu Ternyata Salah gitu Yang kita ingkari Karena ada dua hal Yang kontradiksi Maka berarti Pengingkaran kita Salah Jadi yang benar Itu adalah Ki Gitu Ya jadi Kontradiksi itu Artinya kita Mengingkari Yang mau dibuktikan Lalu mengolah Yang kita punya Untuk menurunkan Suatu Kontradiksi Kontradiksinya apa Nanti Ya mungkin nanti Dalam pengolahan itu Kita menemukan Ternyata Satu itu Sama dengan nol Misalkan Kan tidak mungkin Satu itu Sama dengan nol Atau Bilangan genap Juga bilangan Ganjil Gitu Nah itu Tidak mungkin Suatu hal yang Kontradiksi Kok suatu bilangan Genap Juga ganjil Atau Ada suatu Ada suatu Unsur Yang ada di Anggota Ada suatu unsur Himpunan Yang menjadi Anggota Di himpunan itu Dan komplementnya Misalkan Nah kan Tidak mungkin Gitu Suatu unsur Ada di Himpunan Suatu himpunan Dengan Komplement dari Himpunan itu Kan tidak mungkin Gitu Nah jadi itulah Kontradiksi-kontradiksinya Yang diturunkan Dengan Yang kita punya itu Adalah P Dan tidak Ki ini tadi Gitu Jadi kita punya Tidak Ki Karena kan kita sudah Mengingkari Andaikan Atau misalkan Tidak Ki Jadi misalkan Yang kita peroleh itu Tidak Ki Nah kemudian Kita juga punya Fakta Atau data lain Adalah P Nah dari kedua Yang kita punya itu Itu kita Turunkan Terus ya Kita olah Gitu Ya Kita manipulasi Gitu ya Nah sehingga Didapatkan Ternyata nanti Dua hal yang Kontradiksi Nah kontradiksinya Seperti tadi Saya katakan gitu Nah maka berarti Tidak mungkin Gitu Bilangan ganjil Juga genap Tidak mungkin Apa Satu sama dengan Nol Tidak mungkin Bilangan positif Juga negatif Misalkan Tidak mungkin Suatu elemen Ada di suatu Himpunan Dengan komplementnya Gitu ya Berarti Kalau begitu Pengingkaran ini Salah Jadi yang Benar itu Adalah Ki Ya Nah sebenarnya Ini pembuktian Seperti ini Juga sudah pernah Diberikan di Kalkulus ya Jadi di Kalkulus ini Juga sudah ada Nah mungkin Nanti disini Akan lebih banyak Lagi gitu ya Seperti itu Ya Oke Ya Nah jadi ini Nanti Apa Mekanisme Pembuktian Pembuktian Ya Nah mungkin Ini nanti Kalian bisa Apa Lihat lagi gitu PDM nya Gitu ya Pengantar Dasar Matematik Gitu ya Kemudian Pembuktian Ini Apa Pembuktian secara langsung Tidak langsung Gitu ya Teknik-teknik Pembuktian Nah Baik Jadi Kita akan Pelajari Sekarang Adalah Mulai dari Himpunan Ya Jadi mulai dari Himpunan Nah Sebenarnya ini juga Tidak terlalu ini Kalian sudah tahu ya Kalau Himpunan itu Biasa dinotasikan Dengan huruf besar Untuk anggotanya Huruf kecil Untuk keanggotaannya Elemen Untuk bukan anggota Elemen yang Dicoret Gitu ya Nah Di sini Kita mulai dari Suatu Himpunan Subset Ya Jadi Himpunan A Dikatakan subset Dari B Itu ditulisnya Seperti ini Atau Terbalik Begini boleh Ya tapi Umumnya sih yang ini Gitu ya Jadi Suatu himpunan A Dikatakan subset B Itu ditulisnya Seperti ini Ya Nah kemudian Kalau subset Sejati Itu subset Yang benar-benar Murni Gitu Nah adalah A Ditulisnya Seperti ini Jadi kalau ini Hanya subset Saja Kalau ini subset Sejati Ya Penulisannya Begini Nah kalau subset Sejati Ya itu berarti A nya itu Benar-benar subset Dari B Dengan A nya Tidak sama Dengan B Gitu Jadi Tidak ada Sama dengan Berarti disini A subset B Dengan A nya Tidak sama Dengan B Itu benar-benar Subset saja Gitu Nah kalau subset Yang apa Subset sejati Maksudnya ini Benar-benar subset Tidak boleh sama A dan B nya Tapi kalau subset Biasa saja Nah ini Artinya Dia bisa benar-benar Subset A nya Kemudian bisa juga A nya sama dengan B Jadi kalau notasinya Pakai seperti ini Itu ya Nah Definisinya Ya Definisi A Dikatakan subset Dari B Nah kita lihat disini Jika setiap elemen Dari A Juga di B Ya Nah jadi Jika setiap elemen Dari A Itu juga di B Kita katakan A itu subset Dari B Nah berarti disini Kalian harus bisa Menuliskan ya Karena disini kan Dari buku Seperti ini Berarti kalian harus bisa Menuliskan dalam Bahasa matematiknya Yang lebih simpel gitu Jadi A dikatakan Subset dari B Itu definisinya Itu jika Dan hanya jika Untuk setiap X elemen A Ya Maka X itu Elemen B Nah Jadi biasakan ya Sekarang Menulis Menerjauhkan ini Dengan menggunakan Notasi-notasi Masematik Untuk setiap Untuk setiap Ini kan kuantor Universal Jadi artinya Semua anggota Di B Di A Itu masuk Di B Gitu Ya Semua anggota Di A Itu adalah Elemen di B Juga Elemen di B Nah jadi Menulisnya seperti ini A subset B Jika dan hanya jika Setiap X elemen A Maka X elemen B Ya Untuk setiap X elemen A Juga Elemen B Gitu artinya Ya Nah Ini Subset ya Soi Subset Nah ini definisi pertama Ya Jadi kalian bisa Apa Tuliskan gitu Ini sebagai definisi yang pertama Gitu ya Yang kita punya Antara himpunan Gitu Kemudian definisi yang berikutnya Sama Nah Dua himpunan ini dikatakan Sama Nah Untuk membuktikannya Sama itu Kita harus tunjukkan Saling subset Nah jadi Nah ini berarti Kalian juga harus tuliskan A dikatakan sama dengan B Itu jika dan hanya jika Satu Harus ditunjukkan A itu subset Dari B Lalu yang kedua B itu subset Dari A Nah ya Nah jadi kan kadang Penyajiannya itu Dituliskan seperti ini Tapi kita harus bisa memahami Gitu maksudnya Dua himpunan A dan B Dikatakan sama Dan ditulis seperti ini Jika mereka memuat Elemen yang sama Nah bagaimana kita menunjukkan Dia memuat elemen yang sama Nah Berarti dengan kata lain Disini harus ditunjukkan A subset dari B Dan B juga subset dari A Jadi artinya semua elemen Masuk di B Semua elemen di B Juga masuk di A Gitu kan Nah ini definisi berikutnya Ya pada himpunan Gitu Ya Nah jadi nanti Itu ya Biasakan untuk membacanya Gitu Nah kemudian Untuk penulisan Keanggotaan himpunan Ya Misalkan P adalah Pernyataan tentang Anggota suatu elemen Himpunan Sifat keanggotaannya Nah himpunan itu juga Bisa ditulis dengan Menggunakan sifat keanggotanya Himpunan ini adalah Himpunan semua X di S Dimana X itu Memenuhi pernyataan ini Gitu Jadi artinya himpunan ini Artinya Semua anggota di S Yang memiliki sifat Yang dinyatakan Dalam pernyataan P ini Gitu Ya Nah kemudian Himpunan-himpunan Ini biasa ya Himpunan bilangan Yang sudah kalian kenal Ya Bilangan asli Bulat Bilangan rasional Bilangan real Nah semesta kita Karena disini analisis real Jadi adalah tentang Himpunan bilangan real Termasuk himpunan bilangan real Adalah asli Integer dan bilangan rasional Juga bilangan irasional Ya Yaitu Bukan bilangan rasional Yang tidak bisa ditulis Dalam bentuk A per B Nah jadi ini contoh penulisan Himpunan ya Dengan menggunakan Sifat keanggotaannya Gitu ya Menggunakan sifat Keanggotaannya Himpunan bilangan asli Maksudnya yang memenuhi Pernyataan ini Yang memenuhi persamaan Kuadrat ini Gitu Nah sebenarnya Persamaan kuadrat ini Hanya dipenuhi oleh Satu dan dua Jadi sama saja Himpunan ini Itu sebenarnya Himpunan bilangan asli Satu dan dua Jadi Himpunan bilangan asli Yang memenuhi Persamaan ini Ini Contoh sederhana aja Tinggal dipecah Kenal aja persamaan itu Nah itu adalah Satu dan dua ya Dengan cara faktor ya Untuk faktoran Nah himpunan bilangan Asli genap Nah ini Biasa ditulis seperti ini Ini bilangan asli genap Himpunan bilangan asli Yang berbentuk Dua K Gitu Untuk K di N Nah jadi kan K nya satu Dia dua K nya dua Empat Dan seterusnya Kan ini bilangan genap Kemudian untuk Bilangan ganjil Nah ini Ya ditulisnya Dengan menggunakan Sifat keanggotaannya Seperti ini Dua K Min satu K nya elemen N Jadi K nya satu Satu K nya dua Dia tiga Gitu ya Dan seterusnya Oke Nah jadi ini Adalah Notasi Himpunan Anggota Definisi subset Definisi sama dengan Ya Penulisan dengan Menggunakan sifat Keanggotaannya Dari himpunan Ya Nah segitu itu Dicontohkan Nah kemudian Kita berlanjut Ke operasi Operasi itu adalah Pengerjaan Dari dua Himpunan Ya Atau lebih Tapi tetap Dikerjakannya dua-dua Gitu Nah operasi pada Himpunan itu Ya kalian juga sudah Pernah pelajari ini Di PDM Sekali lagi Gabungan Irisan Selisih Gitu ya Nah kalau gabungan itu Artinya Ada di A Atau ada di B Gitu Ini kan definisinya Nah ini jadi definisi ya Gabung B itu Artinya ada di A Atau di B Jadi ada di salah satu Saja itu ada di gabungannya Nah irisannya Itu harus ada di kedua-duanya Jadi kalau irisan itu Harus ada di kedua-duanya N ini ada di kedua-duanya Kalau atau Boleh di salah satu Kemudian Selisih Ya Sering juga disebut dengan Komplement B Relatif terhadap A Ya Komplement B Relatif terhadap A Nah ini artinya Ada di A Tetapi tidak ada di B Ya Selisih Nah ini definisinya ya Jadi nanti kalau menunjukkan Himpunan itu Orang-orang menggunakan Definisi ini Apakah dia kesamaan Dua himpunan Gitu ya Atau menunjuk sifat-sifat Gitu Nah ini X elemen A Tetapi tidak di B Berarti ini Kalau digambarkan dengan diagram Fan kan seperti ini Nah tetapi nanti disini ya Apa Kita akan lebih banyak Pembuktian itu bermain dengan Bukti-bukti ya Sesuai dengan definisi Himpunan itu gitu Jadi tidak dengan menggunakan Diagram gambar ini Ini kan masih konkret ya Sementara analisis real itu Sudah bersifat lebih abstrak Nah kemudian Himpunan kosong Dilambangkan dengan ini Dengan nol yang dicoret ya Kemudian Dua himpunan dikatakan Disjoin Nah dikatakan disjoin Itu saling lepas ya Jika tidak mempunyai Elemen bersebut Ya atau Irisannya Sama dengan Himpunan kosong Himpunan kosong tadi Adalah himpunan Yang tidak mempunyai Elemen Ya Himpunan kosong Mp set Tidak mempunyai elemen Nah jadi disjoin itu Jika dan hanya jika A iris B Sama dengan Himpunan kosong Nah jadi itu tadi Kita lihat dalam bentuk Definisi-definisi ya Jadi Pengertian pangkal Ya Yang tidak perlu diturunkan Kalau definisi Nah baru sekarang disini Ada teorema Nah kalau teorema Ini berarti Harus dibuktikan gitu Ya Teorema ini harus dibuktikan Nah Seperti misalkan disini A Kurang B Gabung C Sama dengan A kurang B Diiris A kurang C Ya Dan yang B Juga ini Gitu Nah Buktikan ini sama Jadi Himpunan Hasil operasi Yang di ruas kiri Nah jadi kita lihat Disini kita sudah Melibatkan operasi Dengan relasi Relasi Yang relasi itu Tadi adalah subset Dan sama dengan Ini Ini relasi Relasi itu kan artinya Hubungan dari dua Himpunan Kalau operasi Pengerjaan Pengerjaan terhadap Dua atau lebih Himpunan Nah ini kita Melibatkan Operasi Dan relasi Ya Nah itu Artinya kita harus Menunjukkan bahwa Himpunan yang di ruas Kiri Hasil operasinya Sama dengan Himpunan yang di ruas Kanan Nah karena Sama Tadi definisi sama itu Kita harus tunjukkan Saling subset Berarti untuk Membuktikan ini Kita harus Buktikan dua Untuk membuktikan Satu aja dulu Yang A ya Kita harus membuktikan Dua Jadi saling subset Yang pertama itu Adalah A min B Gabung C Itu adalah subset Dari A min B Diiris A min C Lalu yang kedua Itu sebaliknya Nah yang sebaliknya Kita buktikan Nah untuk Membuktikan subset Kita gunakan Definisi subset Tadi Apa Yaitu Setiap elemen Di sini Masuk di Setiap elemen Di ruas kiri Masuk di ruas kanan Untuk membuktikan Setiap Itu caranya Cukup dengan Mengambil Sembarang Gitu Nah jadi Ini Dituliskan Dengan bahasa Yang seperti ini Tapi kalian harus Belajar nanti Untuk menuliskan Kembali Bukti ini Dengan Kata-kata Sendiri Yang gampang Gitu Untuk dipahami Atau Ini dijelaskan lagi Dengan menuliskan Kembali Gitu Buktinya Karena kita Membaca buktinya Kan Padahal ada yang Bolong-bolong Gitu ya Nah itu yang harus Diisi Yang harus dilengkapi Gitu Nah Kita lihat Untuk bukti A Untuk bukti A Kita tunjukkan Setiap elemen Di sini Termuat Di A A min B Dan A min C Dan sebaliknya Nah jadi kan maksudnya Untuk membuktikan Pernyataan A Itu kita tunjukkan Ini Saling subset Tadi kan Ini kan definisi Sama dengan Saling subset Artinya elemen Di sini Termuat di sini Dan sebaliknya Sebaliknya itu adalah Ini Elemen yang di ruas kanan Termuat di ruas kiri Gitu Nah Kita tunjukkan Mulai dari yang Nomor I Satu Nah untuk menunjukkan Setiap elemen Di sini Masuk di Yang sebelah kanan Artinya adalah Ambil sembarang Jadi jika X di ruas kiri Itu sembarang Kita harus tunjukkan Dia masuk Di Ruas yang kanan Gitu Nah jadi jika X di A min B Gabung C Maka artinya apa Nah maka artinya Kita mulai Dengan Apa namanya Dengan arti selisih Apa tadi Arti selisih itu Artinya X ada di A Tetapi X tidak ada Di B gabung C Gitu Nah X tidak ada Di B gabung C Berarti X tidak ada Di B Dan juga tidak ada Di C Harus tidak ada Di keduanya Gitu Nah jadi begini Makanya nanti Kalian harus Bisa menuliskan Kembali Gitu ya Saya 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 Ambil Dulu Saya Saya Ambil Saya Coba 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Untuk setiap X elemen A, maka X itu elemen B. Ini kan definisi dari A subset B. Itu definisinya. Untuk menunjukkan untuk setiap, ambil sembarang. Jadi artinya kita memilih sembarang, tidak boleh yang tertentu. Jadi sembarang artinya bisa berlaku buat semua. Jadi sama seperti penelitian untuk populasi, ambil sampel. Sampelnya itu harus yang representatif sembarang, acak gitu ya. Artinya semua memiliki kemungkinan yang sama. Jadi ambil X sembarang, akan ditunjukkan X itu masuk di A min B, di jiris A min C. Baru kemudian ini kita olah. Kita mengolah ini untuk masuk ke sini gitu ya, untuk mendapatkan ini kan. Jadi targetnya itu harus mendapatkan ini. Kita mengolah ini. Nah mengolah ini berarti X A min B gabung C. Tadi artinya selisih apa? Nah X elemen A min B gabung C. Nah maka itu artinya X elemen. Dan X bukan elemen B gabung C. Nah jadi artinya X elemen A. Nah di sini X elemen A, X bukan elemen B gabung C. Berarti X juga bukan elemen B dan X juga bukan elemen C. Nggak boleh ada di B dan di C. Bukan A tau, tetapi dan. Karena tidak ada di gabungannya. Tidak ada di gabungannya, tidak boleh ada di keduanya gitu. Karena kalau hanya tidak ada di salah satu, ada di yang satu. Maka artinya ada di B gabung C gitu. Nah jadi artinya tidak ada di B dan juga tidak ada di C. Nah jadi artinya berarti akibatnya artinya di sini adalah X elemen A dan X bukan anggota B. Nah dan juga X elemen A dan X bukan anggota C. Nah maka dengan demikian di sini, dari ini, nah ini artinya X elemen definisi A min B. Dan ini adalah definisi dari X elemen A min C. Nah kemudian definisi dari dan. Nah berarti artinya juga ini adalah X elemen dari A min B, itu irisan X, irisan A min C. Itu definisi dari selisih. Definisi dari irisan. Kemudian ini A min C. Nah ini definisi dari selisih. Selisih lagi. Dan, dan itu irisan. Nah ini adalah akibat definisi dari selisih, kemudian ini juga definisi dari selisih. Nah berarti ini, sudah tercapai kan tujuan kita ingin melihat ini gitu. Ya, nah berarti langkah satu sudah dibuktikan. Nah langkah dua yang sebaliknya. Yang sebaliknya kemudian akan ditunjukkan kalau apa? Jadi akan ditunjukkan yang sebaliknya sekarang adalah A irisan B, sorry A min B ya, A min B. A min B diiris, diiris A min C. Nah ini adalah subset dari A min B gabung C gitu. Nah jadi sekarang kita lihat sebaliknya. Nah kok turun, turun ke bawah. Ini ke bawah terus sih kan? Nah apa sih? Bentar, ini kenapa sih? Ini nggak bisa bergerak turun ke bawah. Ini mau nggak ikut turun. Ini turun terus, woy. Sebentar, sebentar. Kenapa jadi setelah ini sih? Kenapa ini turun terus ya? Saya coba pakai yang lain dulu. Pakai ini dulu. Yang sebaliknya ya. Jadi yang sebaliknya tadi, coba dulu. Ya pakai ini dulu ya. Jadi A min B diiris A min C. Nah itu subset dari A min B gabung C. Nah ini yang apa namanya, yang keduanya tadi. Bentar ini kok. A min B diiris ini ya. Adalah subset dari A min B gabung C. Nah jadi ini juga berarti caranya. Tadi sama seperti tadi. Jadi ambil X di A min B. Betul ya. Diiris A min C. Sembarang. Sembarang. Nah akan ditunjukkan bahwa X-nya itu masuk di A min B gabung C. Nah jadi untuk menunjukkan ini berarti kita harus mendapatkan ini. Berarti kita mengolah ini. Nah X di A min B gitu ya. Diiris A min C. Nah ini maka artinya, arti dari irisan ini. Maktunya X elemen A min B gitu. Dan X juga elemen A min C. Ya. Nah kemudian arti dari X A min B dan X elemen A min C dijabarkan lagi. Maka ya X itu elemen A dan X itu bukan elemen B gitu. Ya. Dan X itu juga elemen A. Ya. Dan X itu bukan elemen C gitu. Ya kan. Nah ini kan kita menerjemahkan arti dari ini. Definisinya. Nah karena di sini memuat X elemen A dan X elemen B. X bukan elemen B dan X elemen A dan X bukan elemen C. Berarti kan ini artinya juga bisa disederhanakan X elemen A dan X bukan elemen B ya. Karena memuat A yang sama. Dan X juga bukan elemen C gitu. Ya. Nah ini juga artinya X elemen A dan X bukan elemen B dan bukan elemen C itu berarti X juga akan bukan elemen B digabung C. Karena dia tidak ada di B dan tidak ada di C maka tidak akan ada di gabungannya gitu. Nah jadi. Kemudian arti dan ini. Berarti X elemen dari A diiris B ke X. Dan. X ini elemen A dan X bukan elemen B dan B digabung C. Nah maka ini artinya. Saya pilih di sini ya. Di video di inis. Nah maka ini artinya. Nah ini artinya berarti dari definisi di A dan tidak di B digabung C. Berarti artinya X elemen dari B. Nah jadi X elemen A min B gabung C gitu. Nah ini kan definisi dari X di A dan X tidak di B gabung C. Nah artinya definisi selisih. Nah X tidak. Nah jadi tercapai karena tujuan kita ingin ini gitu. Nah jadi sekali lagi untuk membuktikan sama dengan itu caranya adalah dengan membuktikan saling subset gitu. Dengan membuktikan saling subset. Nah jadi ini mungkin dituliskan seperti ini. Jadi kan dia dituliskan dalam bentuk kalimat paragraf begini ya. Nah kalian belajar nanti menuliskan kembali. Setelah kalian baca gitu. Kalian belajar menuliskan kembali gitu ya. Nah seperti ini tadi gitu. Mencoba menurunkan sendiri ya. Menerjemahkan sendiri gitu. Arti yang di buku itu. Nah dengan bahasa yang bisa kalian pahami gitu. Nah makanya mencoba sendiri untuk membuktikannya seperti ini gitu. Nah jadi ini kalau dikatakan seperti itu. X di A gabung irisan. X di A min B gabung C. Berarti X di A bukan di B gabung C. Nah maka artinya X di A dan tidak di B juga tidak di C. Dengan demikian X di A tetapi tidak di B dan X di A tetapi tidak di C. Nah jadi artinya ini selisihnya. Nah ini menunjukkan X di sini gitu ya. Nah kemudian sebaliknya X di A min B diiris A min C. Berarti artinya di A min B dan juga di A min C. Nah di A min B artinya di A dan tidak di B. Di A min C artinya di A dan tidak di C. Berarti artinya ada di A tidak di B dan juga tidak ada di C gitu. Nah berarti artinya ini. Ya ketidak di B dan tidak di C itu tidak ada di gabungannya. Jadi di tidak di A tidak di gabungannya maka artinya ini. Nah jadi dengan demikian kita sudah menunjukkan berlaku kedua saling memuat gitu ya. Memuat elemen yang sama atau saling subset. Dengan demikian dia selamat gitu. Nah jadi itu ya apa namanya pembuktian apa misalkan seperti itu. Kalian harus coba kembali melihat definisi dari subset itu seperti apa sih gitu. Ya sama itu seperti apa. Jadi dikembalikan ke definisinya. Nah kemudian juga di sini ada pernyata apa himpunan berhingga maupun himpunan. Kumpulan himpunan berhingga dan kumpulan himpunan yang tidak berhingga. Nah ini kalau ini A1, A2 sampai AN. Nah ini disebut kumpulan himpunan yang berhingga sampai N. Jadi artinya hanya sampai N saja gitu. A1, A2 ini adalah himpunan. Nah kalau yang tak berhingga, kumpulan tak berhingga. Nah ini ditulis A1, A2 sampai AN gitu. Nah ini adalah kumpulan himpunan yang tidak berhingga. Kemudian juga operasi itu juga berlaku bagi himpunan-himpunan hingga maupun himpunan tak hingga. Nah contohnya ini ya misalkan gabungan dari tak berhingga kumpulan himpunan-himpunan. Jadi gabungan AN, N1 sampai tak hingga. Nah ini artinya kalau gabungan itu dia paling tidak ada di satu himpunan untuk suatu N elemen N. Jadi artinya kalau ini, ini adalah himpunan di mana X itu ada di AN cukup untuk suatu N. Jadi cukup ada di A1, dia akan ada di gabungan tak berhingganya. Kalau X itu anggota di sini, maka dia akan ada di gabungan tak berhingga. Jadi akan ada di himpunan ini digabung dengan siapa saja gitu. Jadi artinya di gabungan tak berhingga, ini artinya X di AN untuk suatu N di N. Nah sementara kalau irisan tak berhingga, nah irisan tak berhingga di sini, nah itu artinya X itu harus ada di AN untuk semua N elemen N. Jadi kalau ini artinya X itu harus di AN untuk semua N elemen N. Nah ini definisinya. Nah jadi nanti untuk himpunan itu hanya itu ya. Nanti selanjutnya ini adalah fungsi, nah ini nanti akan menjadi tugas kelompok, tugas kelompok satu ya. Nah jadi baik, kita lihat di sini, nah ini nanti pembuktian-pembuktian. Nah ini juga ada pembuktian seperti ini, jika dan hanya jika gitu. Nah ini pembuktian ini yang menggunakan sifat-sifat tadi. Nah ini tadi yang B kan belum dibuktikan. Nah ini B itu bisa juga yang dibuktikan, yang teorema tadi ya. Tadi kan baru kita buktikan yang A, nah ini B diberikan bukti sebagai latihan gitu. Nah jadi di sini banyak menunjukkan kesamaan-kesamaan dua himpunan. Dan sebenarnya latihan-latihan seperti ini juga sudah banyak di PDM gitu. Nah kemudian saya ingin menunjukkan satu ini ya. Jadi untuk apa pembuktian yang, nah ini pernyataan yang berbentuk jika maka. Jadi ini adalah perbentuk jika dan hanya jika, ekivalen. Ya di implikasi. P jika dan hanya jika ki. Nah ini adalah P-nya. Ya ini adalah P-nya, ya kan? P. Nah kemudian ini adalah ki-nya. Ki-nya. Nah jika A dan B himpunan, tunjukkan bahwa A subset B jika dan hanya jika, A irisan B sama dengan A gitu. Nah ini tunjukkan. Atau buktikan gitu. Nah berarti karena ini berbentuk jika dan hanya jika, yaitu P jika dan hanya jika ki. Berarti buktinya itu kita harus tunjukkan ada dua. Ya jadi P jika dan hanya jika ki itu artinya adalah jika P, satu maka ki. Lalu yang kedua jika ki maka P gitu. Ya ini yang kedua. Jadi kita harus buktikan kedua implikasi itu. Nah berarti kalau membuktikan yang pertama, jadi kita mulai nih, satu ya. Jika P maka ki. Jadi jika A subset dari B gitu. Baka ya atau akan ditunjukkan A irisan B subset dari, A irisan B sama dengan A gitu. Nah jika A subset B, nah akan ditunjukkan yang satu ini bahwa A irisan B itu sama dengan A. Nah jadi ini yang satu. Jadi pernyataan satu ini artinya kita membuktikan jika A subset B, maka A irisan B sama dengan A. Artinya kita mempunyai fakta A itu subset B. Kita harus tunjukkan A irisan B sama dengan A. Nah untuk menunjukkan A irisan B sama dengan A, tentu caranya adalah dengan menunjukkan tadi. Jadi berarti kan tugas kita di sini akan menunjukkan A irisan B sama dengan A. Nah ini berarti juga artinya A irisan B sama subset dari A dan harus ditunjukkan juga bahwa subset dari A irisan B gitu kan. Karena kan kita mau menunjukkan sama, menunjukkan sama, nah maka kita harus tunjukkan bahwa saling subset kalau gitu. A iris B subset A dan A subset dari A irisan B. Nah untuk yang satu, ya membuktikan ini. Jadi untuk menunjukkan A subset B, ini soalnya satunya kan udah di sini ya. Atau ini, ya ini di sini sekarang pakai yang ini pakai yang A, B deh gitu ya. Jadi supaya notasinya nggak. Ini jadi yang A, kita harus buktikan pernyataan P maka P, jadi jika A subset B akan ditunjukkan A iris B sama dengan A. Nah untuk menunjukkan A iris B sama dengan A, kita harus tunjukkan A iris B subset A dan A subset dari A iris B. Nah yang pertama, untuk menunjukkan A iris B subset A, nah misal ini A iris B itu jelas berdasarkan definisi ya. Nah jelas dari definisi, jika X elemen A iris B, nah maka artinya apa? Maka artinya X juga elemen dari A, ya dan X juga elemen dari B, kan gitu ya. Nah tapi di sini kita hanya perlu menunjukkan X itu elemen dari A, karena ingin menunjukkan A iris B subset A gitu. Jadi jelas dari definisi, jika X elemen A iris B, maka X elemen A. Nah jadi artinya kita sudah menunjukkan bahwa A iris B jadi dengan demikian subset dari A gitu. Nah lalu yang kedua, akan ditunjukkan sekarang yang A subset dari A iris B. Nah misal X atau di A sembarang, atau kita ambil X elemen A boleh, tulisnya ambil boleh, misal boleh ya. Nah jadi misal X elemen A sembarang. Nah karena kita punya fakta bahwa A pulis subset dari B, maka definisi subset itu berakibat jika X elemen A, maka X itu masuk elemen B, kan gitu ya. Nah jadi dengan demikian di sini kita punya X elemen A juga dan X juga ada di B. Jadi kan misal kita ambil X di A sembarang, nah karena A itu diketahui subset dari B, maka berarti X itu masuk di B. Nah jadi X ada di A dan X juga ada di B. Nah ini artinya berarti X itu ada di A irisan B gitu. Nah berarti sudah yang kedua sudah dipenuhi bahwa A juga subset dari A irisan B. Nah jadi dengan demikian dari 1 dan 2, dari 1 dan 2 kita sudah menunjukkan bahwa A iris B itu, gitu ya, A iris B itu adalah sama dengan A. Nah maka dengan demikian kita sudah menunjukkan satu, satu arah. Nah kita sudah menunjukkan satu arah yang jika P maka I, atau jika A subset B, maka A iris B sama dengan A. Nah seperti itu. Nah nanti buktikan lagi yang B. Yang B itu berarti yang diketahui A iris B subset A. Kita harus tunjukkan A iris B sama dengan A. Kita harus tunjukkan A subset dari B, gitu. Nah jadi yang B itu, ya yang kita punggulah adalah bahwa A irisan B sama dengan A. Nah A kan ditunjukkan bahwa A itu subset dari B, gitu. Nah ini yang bagian B sekarang. Ini bagian A tadi, nah kemudian sekarang ini yang bagian B. Karena ada dua inkar yang harus dikulihkan. Nah berarti sekarang ini yang diketahui, ini yang harus kita tunjukkan, sebaliknya. Nah untuk menunjukkan A subset B, nah kita lihat yang mau ditunjukkan itu apa sih A subset B. Berarti ambil X elemen A sembarang. Akan ditunjukkan X itu elemen dari B, gitu. Nah jadi X itu elemen dari B. Kita mau tunjukkan ini supaya bisa menunjukkan dia subset. Jadi kita mau X itu masuk di B. Nah gimana caranya? Kita lihat apa yang kita punya. Oh kita punya ini. Ini kan diketahui, kita punya ini. Nah karena X elemen A, dan X, dan diketahui bahwa A itu sama dengan A irisan B. Nah berarti A itu sama dengan A irisan B dari ini ya, yang diketahui. Nah berarti artinya X di A, kemudian A itu sama dengan A irisan B. Berarti artinya X juga ada di A irisan B. Nah akibatnya karena dia ada di A irisan B, X itu juga ada di B, kan gitu ya. Kalau ada di A, kan ada di B juga, karena dia ada di irisannya. Nah jadi tercapai ini. Tujuannya kita menunjukkan X ada di B. Nah berarti kita sudah menunjukkan A itu subset dari B. Nah jadi begitu ya. Alurnya seperti itu. Jadi lihat dulu, ini apa pernyataannya biimplikasi. Biimplikasi itu berarti harus dibuktikan saling implikasi. Nah implikasi yang pertama buktikan, lalu nanti buktikan implikasi yang kedua. Nah implikasi yang pertama, berarti ini yang diketahui ini. Yang harus ditunjukkan, yang sebelah kanan adalah sama dengan. Nah untuk menunjukkan dua impunan sama, tadi apa definisinya? Adalah saling subset. Nah berarti kita harus tunjukkan saling subsetnya gitu. Ya kemudian yang kedua, implikasi yang kedua, ini yang diketahui, ini yang ditanyakan. Yang mau ditunjukkan apa? Subset. Nah untuk menunjukkan subset apa tadi? Elemen di A masuk di B. Jadi ambil elemen di A, tunjukkan ada di B. Nah gimana cara menunjukkannya? Kita olah apa yang kita punya. Kita punya ini sebagai data sekarang, karena arah sebaliknya. Dari Ki ke P. Nah jadi ini contoh pernyataan yang akan nanti banyak sekali terdapat di sini gitu ya. Jadi pernyataan dalam bentuk implikasi, biimplikasi, kemudian kita menggunakan apa sih itu definisi sama dengan, apa itu definisi subset gitu ya. Nah itu dikembalikan lagi ke definisi awalnya. Jadi apa itu selisih, apa itu irisan gitu ya, apa itu gabungan gitu. Nah itu ya. Jadi artinya kita bekerja di sini ya secara analisis gitu ya. Tidak dengan menggunakan gambar-gambar, diagram, itu tidak lagi gitu ya. Mungkin waktu di PDM itu masih dibantu. Atau sama sekali tidak bisa dengan menggunakan contoh ya. Membuktikan ini tidak bisa dengan menggunakan contoh. Misal, A adalah 1, 2, 3, 4, B, 3, 4, 5, 6 gitu. Oh A-nya subset B ya. Berarti A 1, 2, B-nya misalkan 1, 2, 3, 4. Nah kelihatan A subset B. Nah nggak bisa ya. Jadi kita nggak bisa membuktikan pernyataan ini dengan mengambil contoh kasus. Karena yang namanya di dalam matematik itu adalah bersifat deduktif ya. Jadi kita tidak bisa membuktikan berlaku umum dengan mengambil contoh kasus. Jadi ini adalah A-B yang sembarang. A-B yang berlaku buat semua himpunan. Tidak hanya himpunan yang diberikan itu. Mungkin berlaku untuk himpunan yang diambil contoh. Tapi kan belum tentu berlaku buat himpunan yang lain gitu. Nah jadi kita harus buktikan itu adalah secara umum ya. Pembuktian matematik itu adalah secara deduktif. Jadi dibuktikan secara umum. Nah jadi nggak bisa dengan mengambil contoh himpunan tertentu gitu nggak bisa. Nah kita harus buktikan secara umum artinya A dan B-nya bisa apa saja. Nah kita kembalikan kepada definisi dan teorema-teoremanya. Oke ya. Nah jadi ini nanti latihan berikutnya itu juga bisa kalian eksplor sendiri ya. Jadi intinya hanya tinggal menunjukkan kesamaan-kesamaan dua himpunan. Himpunan misalkan ya ternyata-pernyataan yang berbentuk implikasi gitu ya. Baik sampai sini ada pertanyaan. Nah jadi itu contohnya ya. Jadi saya tadi hanya memberikan contoh saja gitu ya pada materi awal ya himpunan. Nah nanti selanjutnya kalian tadi seperti yang saya sampaikan itu tugas kelompok. Jadi asing-asing kelompok tadi itu ya hanya satu kelompok itu hanya satu pasal saja kok ya. Jadi hanya dapat satu atas satu kali saja kan gitu. Makanya itu dibagi gitu ya per kelompok gitu ya per apa 36 itu semuanya mendapat tugas. Nah nanti untuk presentasi juga bisa dibagi-bagi ya. Jadi misalkan di bagian fungsi, fungsi ada definisi fungsi, ada bagian fungsi khusus, ada bagian sifat fungsi. Usahakan tiga-tiganya itu bisa presentasi semua. Jadi misalkan bagian yang konsep fungsi siapa yang presentasi, bagian yang fungsi khusus siapa yang presentasi, lain lagi yang B gitu. Yang C adalah yang bagian sifat-sifat fungsi gitu. Yang C gitu ya. Nah jadi tentu ada pembagian tugas di dalam kelompok ya. Jadi semuanya berperan aktif ya. Nggak bisa hanya mengandalkan satu orang saja. Nggak ya. Jadi kan di dalam tugas kelompoknya nanti dilihat juga kan. Jadi presentasinya itu distribusi tugas gitu ya. Kerjasama ya. Kolaborasi, gotong-royong gitu. Nggak bisa hanya didominasi oleh satu orang saja. Oh mentang-mentang ini yang pintar udah dibiarkan saja dia yang presentasi. Nggak gitu ya. Berbagi tugas ya. Jadi semuanya harus belajar bersama gitu ya. Silahkan dibagi. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan? Untuk kuliah perdana kita. Jadi adalah tadi menyampaikan kontrak perkuliahan. Kemudian masuk sedikit ke materi himpunan ya. Mengawali untuk materi-materi berikutnya ya. Yang fungsi gitu. Oke. Zidan masih ada di sini atau sudah ini tadi dia sudah izin akan ada pertemuan dengan korprodi yang nggak apa-apa. Masih ada ya Zidan. Sudah pergi. Ini hadir sekarang. Tidak ada pertanyaan? Halo? Ada nggak? Cukup ya? Oke. Baik. Jadi sekali lagi kalian cermati lagi ya untuk pertemuan ke depan hari Jumat. Jadi pekan depan hari Jumat tanggal 16 itu adalah kita membahas selanjutnya tentang fungsi. Bagi tugas untuk kelompok 1 silahkan siapa nanti setelah dikoordinasi bersama dengan PJ ya. Oke. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Ini hadir berarti 37. Ya Zidan tadi sudah izin ya. Saya akhiri. Sampai ketemu pekan depan ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.